Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kiki Fukriandeka Dengan NIMS 1915-411-01 Yang akan menjelaskan tentang Shock hipofalemic Pada mata kuliah Pata fisiologi Shock hipofalemic Adalah kondisi darurat Dimana jantung tidak mampu Memasak darah Yang cukup ke seluruh tubuh Akibat volume darah yang kurang Kurangnya pasokan darah ini Umumnya dipicu oleh Perdarahan Perdarahan dapat terjadi Akibat cedera atau luka Darah mengandung oksigen Dan zat penting lainnya Yang dibutuhkan oleh organ Dan jaringan tubuh Sehingga bisa berfungsi dengan baik Bila perdaraan hebat terjadi Otomatis pasokan Darah yang dipompa oleh jantung Akan berkurang secara drastis Dan organ tidak mendapat Pasokan zat-zat yang dibutuhkan Ya Gejala Shock hipofalemic Seperti yang sudah dijelaskan Saya jelaskan sebelumnya Gejala utama Shock hipofalemic Adalah penurunan tekanan darah Dan suhu tubuh secara drastis Selain itu Ada beberapa gejala lainnya Yang menyertai kondisi ini Di antaranya Pucat Badan lemas Keluar keringat secara drastis Dan berlebihan Tampak bingung dan gusah Dan nyeri dada Yang terakhir adalah pusing Penyebab Shock hipofalemic Yaitu ada perdarahan di luar Perdarahan di dalam Dan berkurangnya cairan tubuh Misalnya akibat muntah-muntah Diare Atau keringat yang berlebihan Yang terakhir yaitu komplikasi shock hipofalemic Komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh Hipofalemic antara lain adalah Perusakan organ tubuh Misalnya ginjal atau otak Sekian penjelasan dari saya Saya akhirnya Wagilahi Tafiq Fahidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!